Bikin cumberan Bebe Booster buat anak 7 bulan Loh kok dimakan? Salahnya enak Masak-masak Kuit Ega Halo Sobat Minko, balik lagi di Masak-masak Kuit Ega Hari ini aku pengen bikin cumberan yang super simple banget Tapi dia tetap bisa dari Bebe Booster buat sekecil Mau tau nama makanannya apa? Ini ya Bahan utama yang aku gunakan hari ini adalah ubi ungu sebagai sumber karbohidrat Tau gak sih Bu? Karbohidrat itu merupakan sumber energi utama loh bagi tubuh Selain itu, aku disini juga pakai susu, keju dan juga santan sebagai sumber lemaknya Gak cuma gitu aja, di masakan kali ini aku pakai tarun halus dari Aiko sebagai sumber proteinnya loh Yuk langsung kita masak aja Step yang pertama, kita langsung aja kukus si ubi ungunya Nah disini aku udah sediain kukusannya, jadi tinggal kita masukin aja Kita kukus ubi ungunya selama 10 menit Wah kayaknya ubi ungunya udah empuk nih Yuk langsung kita makan Matikan kompornya, terus lanjut deh kita bikin adonannya Untuk ubinya kita haluskan dengan ganku seperti ini Selanjutnya kita tambahkan susunya sebanyak 20 ml Kemudian kita tambahkan santan sebanyak 1 senok makan Kemudian udah kita aduk deh Kita siapkan wadah tahan panas seperti ini Kemudian kita masukkan adonannya Kenapa kita pakai wadah tahan panas yang pastinya karena nanti kita akan hukus seperti ini Sembilan ini boleh dikonsumsi oleh anak mulai dari masa 7 bulan loh Untuk topenya aku pakai adon halus dari Aiko Harian ayam ya Adon halus ini kemasannya diplok loh, jadi gampang banget nih untuk dibuka Yuk langsung kita taburkan Karena aku pakai yang sedikit sebagai topping Sisanya bisa aku simpen lagi deh Abonnya aku lapain dulu ya Supaya lebih cantik Kemudian tinggal kita taburkan keju deh di atasnya Langsung aja, kita masukkan deh Sudah tunggu sampai 5 menit ya Wah, udah malah lagi keju-nya Tandanya udah siap tangkat Wah, cantik banget ya warnanya Kita lihat ya teksturnya Wow Super lembut banget Gampang banget kan bunda cara buatnya Yuk langsung ikut di rumah Jangan lupa subscribe ya untuk menu-menu lainnya